Hukum korban yakni Amanda Mantovani. Selamat pagi, Mbak Manda. Baik, sepertinya audionya masih di mute. Mbak Manda. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, Mbak Manda, jadi kita ingin lebih jelas lagi sebenarnya jadi klien Anda ini ada berapa orang yang diduga menjadi korban dari pelecehan seksual ini? Oke, awalnya klien saya ada satu, Mbak. Lalu setelah beberapa waktu ada satu lagi itu menghubungi saya terkait pelecehan yang sama dilakukan oleh orang yang sama. Jadi sekarang ini ada dua korban yang memang saya sebagai kuasa hukum. Oke, jadi ada dua korban yang kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pelecehan seksual ya? Sebenarnya kalau yang pertama itu dia melapor di Polda, tapi yang satunya melapor di Mabes Polri, Mbak. Oh, oke. Nah, Mbak Manda, bisa diceritakan sebenarnya awal mula dari kasus ini bisa terungkap seperti apa, namun tidak perlu secara detail dan juga spesifik? Karena ini agak sensitif sekali soal pelecehan seksual. Iya, sebenarnya kejadiannya hampir sama. Dua korban itu dengan cara yang sama dipanggil ke ruangan rektor gitu. Nah, di dalam itu rektor itu berdali bahwa dia ada tugas lah, dikasih tugas. Tetapi ya di dalam itu ya terjadi sesuatu, sehingga korban-korban ini ya lari gitu. Sejak saat itu mereka kalau ada perintah dari rektor untuk masuk ruangan rektor itu mereka udah nggak mau lagi gitu. Sehingga korban yang satunya itu juga mengalami depresi yang sangat berat, traumatis gitu. Dua korban Anda ini saling mengenal berarti satu sama lain atau seperti apa? Iya, kebetulan memang mereka saling mengenal. Saling mengenal sama satu sama lain, Mbak. Oke, ini kan bisa dikatakan mereka saling mengenal. Nah, dua korban ini apakah semuanya masih ada di bekerja sebagai staff di kampus tersebut? Ataukah kemudian sudah ada yang resign atau bisa diceritakan setelah terungkap ini? Yang satu itu memang sudah resign karena memang dia rasa ketakutan traumatis yang agak mendalam gitu. Tapi yang satunya masih bertahan dengan kondisi yang memang traumatis banget gitu loh, Mbak. Jadi yang satu ini memilih untuk keluar dari pekerjaannya di kampus tersebut, namun yang satu lagi ini berarti masih bekerja ya? Aktif ya? Ya, yang satunya itu justru di bulan yang sama dimutasi ke S2. Oke, nah kedua korban ini apakah sempat melapor ke pihak kampus sebelum akhirnya melapor ke polisi? Adakah tanggapan dari pihak kampus atau seperti apa sampai saat ini? Ya, sebenarnya korban itu sebelum membuat LP ke Mabes maupun ke Polda, korban ini sudah secara resmi bersurat kepada pihak yayasan. Akan tetapi dalam waktu satu minggu, dua minggu mereka mempertanyakan, mereka follow up. Itu dari kampus lagi-lagi tidak, dari yayasan lagi-lagi tidak merespon. Sehingga mendorong, keluarga mereka mendorong untuk membuat laporan. Begitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya sebelum akhirnya yang satu keluar, yang satu di demosi, dan juga di mutasi ini, sebenarnya korban ini sudah melapor, namun tidak diberikan respon positif begitu ya, Mbak Manda? Ya, Mbak Manda, terkait dengan kasus ini, dugaan kasus pelecehan ini, sudah ada berapa orang saksi dari pihak Mbak Manda yang kemudian sudah diajukan selain dari dua korban ini? Untuk saat ini, kita kemarin saksi itu sudah ada sekitar enam orang ya, yang di BAP, Mbak. Sudah ada enam orang saksi ya? Itu termasuk dari pegawai kampus tersebut berarti? Ya, rata-rata memang dari kampus, dari pegawai kampus. Oke. Tentu dua korban ini mengalami trauma yang begitu mendalam begitu ya. Sudah adakah pendampingan atau dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Oh iya, sudah dapat arahan dari Polda ke P3A, juga kita sebenarnya juga sudah ke Komnas Perempuan, juga LPSK, Mbak. Jadi sudah ke LPSK, kemudian ke Komnas Perempuan. Nah, ini yang juga saya ingin gali lagi begitu ya, soal yang satu resign, memilih keluar, kemudian yang satu lagi korban masih bertahan, tapi justru dimutasi dan juga didemosi. Nah, mengapa demikian justru tanggapannya seperti itu? Kalau dari korban sendiri? Kalau korban yang resign itu kebetulan memang masih agak muda ya, waktu 24 tahun. Dia itu staff, staff honore di sana. Ya, kan harapan dia ingin bekerja, tapi ternyata dia mendapat perlakuan seperti itu. Ini lagi-lagi terkait relasi kuasa, Mbak. Artinya, seseorang penguasa yang melakukan kepada bawahannya atau staffnya, sehingga membuat korban itu merasa marah, merasa mungkin jijik, tapi tidak bisa melakukan apapun. Nah, yang DF ini akhirnya dia tidak kuat, dia mengundurkan diri. Kalau Mbak yang bertahan itu karena dia tidak berani menceritakan kepada suaminya, kebetulan punya suami yang satunya ya, Mbak. Dia tidak berani menceritakan kepada suaminya, kepada keluarganya, tetapi dia harus menjaga mental, traumatisnya yang harus dia kendalikan. Sampai akhirnya, dari suaminya korban ini, merasa aneh. Loh, ini istri saya kok agak berubah? Ada terjadi perubahan yang agak aneh di pribadi istrinya, sehingga suaminya itu mendesak. Ada apa? Akhirnya dia bercerita, memberanikan diri. Nah, dari situ akhirnya terungkapnya, Mbak. Oke, justru kemudian ketika tidak tahu mau cerita sama siapa, kemudian akhirnya mendapat dukungan dari suami, suami korban, akhirnya barulah terungkap begini, kasus seperti ini, begitu ya. Nah, barang bukti apa yang kemudian sudah diajukan kepada kepolisian kalau dari pihak Mbak Manda tidak perlu secara spesifik atau seperti apa? Ya, ada berupa barang bukti, ada sesuatu, ada berupa rekaman, ada beberapa juga saksi-saksi sih, Mbak. Oke, jadi ada rekaman dan juga saksi-saksi begitu ya. Nah, Mbak Manda, ini kan kejadian terjadi pada 2023, kemudian dilaporkan, baru dilaporkan pada awal Januari 2024, kalau tidak salah. Kenapa begitu ada rentang waktu yang cukup lama, Mbak Manda? Ataukah memang karena ada dugaan intimidasi di sana atau seperti apa? Yang tadi saya bilang, Mbak, bahwa yang namanya korban pelecehan, itu tentunya dia harus mengendalikan diri dia itu dari traumatisnya. Dari, ya mengalami traumatis, mengalami shock, mengalami rasa, dia bilang, korban itu bilang sama saya, saya jijik, saya jijik Mbak. Saya pengen muntah gitu, setiap ingat kejadian itu saya pengen muntah gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong, kalaupun saya mau melaporkan harus kemana? Apakah saya didukung? Sedangkan yang melakukan itu seorang penguasa. Saya bilang ya tadi, Mbak, relasi kuasa itu sangat sulit itu dihadapi oleh staf seperti korban ini gitu. Satu lagi kan korban masih berada di, masih bekerja aktif di kampus tersebut. Ada cerita dari salah satu korban yang masih aktif ini, ada intimidasi kah atau semacamnya? Ada, ada, ada. Jadi dari rektor sendiri itu sudah selalu bilang, saya tidak mau melihat ini orang. Pokoknya setiap ada acara kampus ini orang nggak boleh hadir. Orang ini tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Itu yang membuat korban semakin terpuruk, semakin takut seperti itu. Ya, Alhamdulillah ada dukungan dari suami dan keluarga yang membuat dia jadi, Oh, baik, saya harus melaporkan seperti itu. Oke, baik. Berarti masih ada dari pengakuan dari Mbak Manda, berarti dari pengakuan korban begitu masih ada. Intimidasi paling tidak begitu ya? Ya, ya. Oke, ini kalau kita melihat ya Mbak Manda, bisa dikatakan ini masih satu, masih berada aktif begitu ya. Nah, meminta perlindungan dari LPSK. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Dan respon dari LPSK sendiri? Ya, Alhamdulillah Mbak, dari LPSK ini sangat mensupport. Malah dari Polda itu juga memberikan rekomendasi kepada P3A itu, perlindungan anak juga. Jadi, Alhamdulillah sampai dengan saat ini Komnas Perempuan, LPSK, P3A itu juga support. Seperti itu Mbak. Ada kabar yang kemudian kurang mengenakan begitu ya, untuk saya juga mendengar. Ini merupakan salah satu upaya kampanye hitam karena ada pemilihan rektor. Bagaimana respon Anda sebagai kuasa hukum? Adakah kaitannya dengan kasus ini? Saya ini perempuan Mbak. Mbak juga perempuan. Apakah kita bersedia membuka air kita kepada dunia hanya karena sebuah politik? Seperti itu Mbak. Jadi, saya rasa sangat micik apabila kasus pelecehan seksual ini disangkut-pautkan dengan politik hitam itu loh menurut saya. Pemilihan rektor itu berarti korban membantah tegas soal itu ya? Iya. Oke, tentu saja turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap klien Anda. Kami berharap kemudian polisi memberikan atensi yang begitu besar karena bisa dikatakan kalau ini benar-benar terjadi tentu saja mencoreng dunia pendidikan. Dan jangan sampai ada kasus-kasus serupa lagi, apalagi di dunia pendidikan. Mbak Manda, baik terima kasih Amanda Mantovani telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Mbak Manda. Sedara informasi lainnya yang juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi, harga beras melambung tinggi warga di sejumlah daerah menyerbu bantuan beras bulog. Jangan lewatkan informasi terkininya. Usai jeda. Harga geledek online tiket duit nyamper lagi! Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Emang boleh seengap ini? Saatnya minum susu kambing Karomah Insani. Dibuat dengan susu kambing etawa, tinggi kalsium, dan vitamin D. Karomah Insani, susu kambing etawa. Energi kehidupan diambil Tuhan Cungkat yang tamang. Sampai alam ia rusak. Putri hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan ke depan. Jalan ya. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai hotin krim. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan geselio, Nah, itu pakai hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, hotin banget deh. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasikan 100% murni, 100% Indonesia. Enaknya kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamang. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan kembali. Nelajar. Harga geledek online tiket duit nyamper lagi! Iskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Ingat pesawat!